Debat kandidat Pilwako Jambi putaran ketiga berjalan aman dan lancar. Masing-masing kandidat ajukan visi misi soal pembangunan dan meningkatkan sumber daya manusia. Debat kali ini menjadi debat terbaik pada putaran Pilwako Jambi tahun ini. Debat kandidat Pilwako Jambi putaran ketiga berjalan aman dan lancar di abadi Convention Center Sabtu malam. KPU Kota Jambi mengundang 2.000 lebih undangan yang merupakan miniatur Kota Jambi. Acara ini disiarkan langsung oleh JAK TV dengan moderator debat Sylvia Iskandar. Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua KPU Kota Jambi. Dekatkan program dari kedua pasangan calon bagikan Kota Jambi dan wakil oleh Kota Jambi tahun 2018. Debat kali ini mengusung tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup. Saat dimintai visi dan misi soal tema, Abdullah Sani mengatakan ingin mewujudkan Kota Jambi tanah pilih pesaku betuah yang bersih dan bertikari. Pihak Siam mewujudkan sumber daya masyarakat yang handal dan sehat dengan mengedepankan kerukunan dalam keberagaman. Sani Isi akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, menyiapkan sarana dan prasarana, pelatihan dan memfasilitasi peningkatan keterampilan. Kemudian menjadikan Kota Jambi ramah terhadap anak, pemberdayaan perempuan dan perluasan jaringan pipa PDAM. Adapun misi-misi kami adalah mewujudkan SDM yang handal dan sehat dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Mengedepankan kerukunan di dalam keberagaman, berserata dan redeksi. Adapun, parga yang sampai di lima tahun ke depan, sesuai dengan misi kami itu adalah terwujudnya pertama SDM yang sehat, berkualitas, agamis, beraklat, dan berbudaya. Kedua SDM yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan berbudaya. Sementara ketiga adalah adanya keuntungan, terutama kedama yang ditandai dengan tolerasi di dalam kematullan budaya, agama, dan suku. Terakhir adalah adanya dengan kemulatan dan perangkatan, serta kemulatan, budaya, serta tembaga adat melayu jaringan. Sementara itu, pasangan Fasa Maulana memiliki visi dan misi, yakni menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, berbasis ahlak dan budaya dengan mengedepankan pelayanan publik. Adapun misinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kualitas penduduk, dan administrasi kependudukan, yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, spiritual, ekonomi, dan infrastruktur. Kemudian percepatan pelayanan registrasi kependudukan, layanan mobil servis, terutama pada masyarakat miskin sehingga tidak terganggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.